5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 5, Wira Usaha Subtema 1, Kerjasama Berbuah Kesuksesan Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Taukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Adik-adik pada pembelajaran tema sebelumnya kita sudah belajar tentang ASEAN Nah dalam ASEAN ini Indonesia itu selalu memiliki peranan dan posisi yang penting Kita akan pelajari lebih lanjut Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani dan teman sekelasnya Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta Wah tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari Sesampainya di area pameran Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas setiap negara Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh sekretariat ASEAN Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengimbangkan wira usaha kecil Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wira usaha dari tiap negara Berbagai produk kreatif ada di sana Ada jaket kulit dari pengraji negara Indonesia Ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng Ada alat penyeduh kopi klasik dari Vietnam Serta ada pula aplikasi agribusiness yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia Untuk menghubungkan petani dan konsumen Edo terkesan dengan berbagai makanan khas Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah Ada singkong santan khas Thailand Ada po dari Vietnam Ada lap dari Laos Dan masih banyak makanan lain yang namanya pun Edo baru tahu adik-adik Makanan khas tiap negara itu menunjukkan ciri khas sumber daya alam mereka Sedangkan Benny lebih tertarik dengan anjungan negara Brunei Yang menampilkan wayang asik khas negaranya Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an Di kampung air di tepi sungai Brunei Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali Minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik Karena popularitasnya itu mulai menurun Sejak masuknya berbagai budaya asing Hal yang menarik bagi Benny adalah melihat inovasi Yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik Berbeda dengan wayang Indonesia Yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba Yang diadakan oleh beberapa anjungan Sebelum mengikuti lomba mereka harus mengisi formulir pendaftaran Hadiahnya tentu saja cendera mata khas dari negara tersebut Mengasihkan pameran budaya ASEAN Menyaksikan pameran budaya ASEAN ini Memberi Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang berharga Kini pengetahuan mereka itu semakin kaya Pengetahuan dari penjelasan guru Dari buku yang dibaca Serta menyaksikan langsung ragam karya Dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN Itu tadi adik-adik bacaan tentang penjelasan Pameran yang dilakukan oleh sekretariat ASEAN Yang ada di Jakarta Udin dan teman-temannya menyaksikan Setiap pameran dari masing-masing negara Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawannya Ya karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN Yang diadakan oleh sekretariat ASEAN di Jakarta Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus Yang dikelola oleh sekretariat ASEAN tadi adik-adik? Ya yang bisa kita pelajari adalah Kita dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi Tentang peranan penting ASEAN Dalam mengembangkan wirausaha kecil Serta produk wirausaha dari tiap negara Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Edo? Nah pengalaman belajarnya adalah Pengetahuan Edo semakin bertambah Tentang makanan-makanan khas Dari setiap negara ASEAN Apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny tadi? Ya Benny bisa mengenal wayang asik Yang berasal dari Brunei ya Lalu bisa membandingkan Bukan membandingkan ya adik-adik Bisa menambah Oh ini adalah wayang khas dari Brunei Dan wayang khas dari Indonesia Itu pengalaman belajar yang diperoleh oleh Benny Lalu apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Nah Udin tadi mendapatkan pengalaman Yang sangat berhardega Karena dapat melihat secara langsung Ragam karya serta budaya Dari setiap negara ASEAN Jika adik-adik mendapatkan kesempatan nih Untuk berkunjung ke arena pameran tadi Apa kegiatan yang mungkin paling menarik untuk kalian? Nah kegiatan yang paling menarik untuk Kak Citra adalah Mengikuti aneka lomba yang diadakan Dari beberapa anjungan Karena nanti akan mendapatkan hadiah Dan hadiahnya adalah cenderamata Atau kenang-kenangan dari negara tersebut adik-adik Kalau Kak Citra diberi kesempatan untuk berkunjung Kak Citra ikuti semua lombanya adik-adik Coba adik-adik kalau menurut kalian Apa sih yang menarik untuk berkunjung di arena pameran tersebut? Tuliskan atau sebutkan tiga hal Yang menurutmu penting dari teks tadi adik-adik Nah ada tiga hal penting dari teks tersebut Yang pertama adalah Pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN Untuk mempererat hubungan antar negara anggota Lalu yang kedua hal pentingnya adalah Kita bisa mengetahui ciri khas karya dan budaya Dari setiap negara ASEAN Yang ketiga menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran Bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri Jangan seperti Brunei tadi adik-adik ya Wayang asiknya itu popularitasnya semakin turun Tapi melalui pameran ini diharapkan Brunei bisa memperkenalkan wayang asik ya Dari Brunei sendiri Tahukah adik-adik bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN Ayo kita pelajari lebih lanjut Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu mempunyai potensi masing-masing Mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya Lalu bagaimana ya peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut adik-adik Nah disini Kak Citra punya diagram tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN Nah disini peran dan posisi Indonesia yang pertama adalah ikut serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN Atau disebut MEA atau MEA ya adik-adik Ini Indonesia ikut berperan serta di dalamnya Lalu yang kedua Indonesia itu menjadi salah satu lumbung padi ASEAN Yang banyak menghasilkan padi daripada negara-negara ASEAN yang lain Ini berperan penting Jadi kita bisa mengirimkan padi yang kita panen di Indonesia itu ke negara-negara ASEAN Mereka membeli dari negara kita Berikutnya peranan dan posisi Indonesia itu menjadi salah satu pelaku ekspor dan import barang Itu salah satu peran dan posisi Indonesia Berikutnya mendirikan ASEAN ASEAN Fertilizer Project sebagai bentuk keikut sertaan dalam kerjasama sektor industri Itu tadi peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN Dalam pameran negara-negara ASEAN Di mana saja kamu menemukan magnet Nah bisanya di pintu kulkas, pintu lemari, lalu ada juga di tempat pensil adik-adik itu ya biasanya ada magnet juga Lalu apa saja yang kamu ketahui tentang magnet adik-adik Oh magnet itu bisa menarik benda-benda logam Kak Citra Ya betul magnet itu bisa menarik benda-benda logam Nah kita pelajari lebih lanjut tentang magnet Nah disini Kak Citra punya jenis-jenis magnet Ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet ladam, dan ada magnet lingkaran Nah adik-adik apakah kalian pernah menjumpai jenis-jenis magnet ini? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya Karena magnet ini memiliki medan magnet adik-adik Setiap magnet itu pasti memiliki dua kutub Yaitu kutub selatan dan kutub utara Apa saja jenis magnet yang kalian ketahui? Nah magnet itu ada magnet alami dan ada magnet buatan Lalu apa sih arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet ini? Simbol U itu artinya utara yang menunjukkan kutub utara pada magnet Sedangkan S itu artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan pada magnet Adik-adik kalau biasanya itu magnet itu tidak ada simbolnya U dan S ya Hanya pada gambar itu ada simbolnya U dan S Tapi biasanya kalau magnet yang Kak Citra jumpai itu warnanya berbeda Untuk membedakan mana magnet itu kutub utara mana yang kutub selatan Itu biasanya warnanya berbeda Jarang sekali ada yang ada hurufnya Ada simbolnya U dan S begitu adik-adik Jelaskan perbedaan bentuk dari masing-masing magnet ini Yang pertama ada magnet batang itu merupakan magnet yang berbentuk balok adik-adik Lalu berikutnya ada magnet silinder ini merupakan magnet yang berbentuk seperti tabung Magnet jarum ini merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlawanan Sedangkan magnet lada merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U Begitu ya Dan magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran Itu tadi jenis-jenis magnet tadi-tadi Taukah adik-adik lebih dari 2000 tahun yang lalu Orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam Ketika batu itu digantung batu tersebut berputar Salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara Karena batu ini ditemukan di Magnesia oleh orang Yunani Maka orang Yunani menamainya magnetis litos Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet Saat ini banyak loh teknologi yang menggunakan magnet Misalnya pada pengeras suara, layar TV, dan kaset Itu merupakan contoh-contohnya Nah itu tadi informasi mengenai penemuan magnet ya adik-adik Kutub-kutub magnet Semua magnet itu mempunyai ciri-ciri tertentu Setiap magnet itu memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat Yaitu pada kutub-kutubnya adik-adik Daerah ini disebut dengan kutub magnet Ada dua kutub magnet yaitu kutub utara dan kutub selatan Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S Nah N itu merupakan kutub utara magnet Itu singkatan dari North ya dalam bahasa Inggris yang artinya utara Sedangkan S itu kutub selatannya adik-adik Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk ya Dan ukuran Bentuk yang paling sederhana itu berupa batang yang lurus Yang sering kita jumpai Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda Atau ladam dan jarum Pada bentuk-bentuk ini Kutub magnet itu berada pada ujung-ujung magnet tersebut Jadi setiap magnet ini memiliki ujung magnet yang disebut dengan kutub magnet Apakah adik-adik masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN tadi? Nah sebagai syarat untuk mengikuti lomba kita harus mengisi formulir pendaftaran Nah adik-adik Apa itu formulir? Apakah adik-adik pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja ya jenis formulir yang kalian ketahui? Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang formulir Nah ini ada dua jenis formulir Kamu amati formulir A dan formulir B Formulir A itu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN Lalu formulir B itu formulir pendaftaran kegiatan ekstra kurikuler Perhatikan dalam kedua formulir tersebut ada persamaannya Persamaannya apa? Ada identitas dirinya Jadi ketika kita mengisi formulir Biasanya itu selalu ada identitas dirinya adik-adik Nah yang berbeda dari dua formulir ini adalah jenis formulirnya Yang satu jenis lomba ya formulir untuk lomba Yang kedua itu jenis formulir untuk mendaftarkan kegiatan ekstra kurikuler Jadi isinya pun berbeda adik-adik Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Nah dalam kedua formulir tersebut kita menemukan judul formulir Lalu ada kolom identitas diri Kolom pengisian minat peserta Kolom untuk mencantumkan tanda tangan Dan ada catatan tambahan dari kedua kolom tadi Lalu apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Nah perbedaannya terdapat pada tujuan formulir Formulir A itu untuk mendaftar lomba cerdas cermat ASEAN Sedangkan formulir B itu untuk mendaftarkan kegiatan ekstra kurikuler Jadi ada perbedaan tujuan mengisi kedua formulir tersebut Mengapa formulir itu kita butuhkan? Ya karena itu menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan Yang formulir A tadi syarat untuk mengikuti lomba Yang formulir B itu syarat untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Jadi formulir itu sangat kita butuhkan adik-adik Untuk mengikuti suatu kegiatan Kapan kita mengisi formulir adik-adik? Ya ketika kita akan mengikuti suatu kegiatan Atau akan menjadi anggota dari sebuah organisasi Itu kita harus mengisi formulir Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Nah yang bisa kita simpulkan tentang formulir Formulir itu menjadi syarat tertulis Sebelum seseorang itu dapat mengikuti suatu kegiatan Atau menjadi anggota suatu organisasi Dengan formulir suatu panitia atau organisasi itu Dapat mengenal data diri seseorang Dan bisa menggali informasi lainnya Tentang orang tersebut atau tentang peserta tersebut Itu tadi yang bisa kita simpulkan dari formulir ya Yang kita pelajari bersama Jadi coba adik-adik cari lebih tahu Cari lebih lanjut tentang formulir Kalian bisa searching di google ya Tentang formulir Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 5 Sub tema 1 pembelajaran yang pertama Semoga video ini Bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan kalian bisa bersemangat Untuk terus belajar Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi